Intro Sebagai rangkaian puncak acara HUT ke-30 Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang melalui Satpol PP Kota Tangerang menggelar pemusnahan minuman keras atau miras sebanyak 4.664 botol yang berlangsung di halaman PUSPEM Kota Tangerang selasa 28 Februari 2023. Pemusnahan miras dilakukan sesuai dengan perda nomor 7 tahun 2005 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Hari ini Satuan Polisi Pampung Praja Kota Tangerang berdasarkan penegakan perda nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Kota Tangerang. Dalam rangka HUT Kota Tangerang yang ke-30 ini, kami menyelenggarakan pemusnahan sebanyak 4.664 miras yang ada hasil operasi selama beberapa bulan terakhir. Sebagai informasi, ribuan botol yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Satpol PP dan terantip di 13 kecamatan di mana botol yang terkumpul didominasi atas hasil laporan masyarakat yang mengetahui adanya peredaran miras di suatu wilayah. Dengan ini, Satpol PP berharap masyarakat terus meningkatkan kolaborasi untuk tidak ragu membuat laporan jika adanya indikasi aktivitas penjualan miras. Komitmen dari Pemerintah Kota Tangerang sejak adanya perda ini di tahun 2005 sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, kita terus tegak lurus, merajia, mengambil, menyita, dan juga akhirnya memusnahkan seluruh barang bukti yang ada berdasarkan penetapan dari pengadilan. Pada kesempatan yang baik ini, juga kami dari Satuan Polisi Pembang Peraja Kota Tangerang sekali lagi menghimbau pada seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangerang, perda Kota Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang masih terus kita tegakkan. Untuk itu, kami mohon partisipasi aktif masyarakat untuk menginformasikan kepada kami di Satuan Polisi Pembang Peraja Kota Tangerang ataupun melalui pecamatan. Ada trantip-trantip pecamatan yang juga senantiasa bersinergi dengan kita untuk menegakkan peraturan daerah ini. Terima kasih telah menonton!